Musik Kapal feri rute kendari Wawoni akhirnya bersandar di kepelabuhan Wawoni setelah berlayar selama 4 jam. Musik Selain bawa penumpang, feri ini juga mengangkut kendaraan dan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Arus keluar masuk barang, komoditas ekonomi, dan sumber daya manusia juga melalui pelabuhan ini. Pelabuhan Wawoni adalah satu-satunya pintu masuk ke Konawe Kepulauan. Sebuah kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara yang baru dibentuk sekitar 3 tahun lalu. Karena itulah, denyut kehidupan Kabupaten Konawe Kepulauan memang sangat tergantung pada satu pelabuhan ini. Musik Pulau Wawoni adalah sebuah pulau dengan luas 1.513,98 km persegi dengan garis pantai 178 km. Musik Sejak 2013, Wawoni menjadi daerah otonom baru yang lebih dikenal dengan nama Kabupaten Konawe Kepulauan. Musik Daerah yang masuk dalam gugusan pulau-pulau bagian timur Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari tujuh kecamatan dengan jumlah penduduk pada tahun 2013 sebesar 30.396 jiwa. Musik Wawoni berasal dari kata Wawo yang artinya atas dan Ni yang artinya kelapa. Musik Seperti namanya di sepanjang pulau ini memang tumbuh banyak pohon kelapa. Musik Data geologis menunjukkan Pulau Wawoni merupakan daerah pengangkatan akibat tumbukan lempeng bumi. Musik Membentuk Pulau Kars dengan topografi pada umumnya dataran rendah dan berbukit-bukit dengan ketinggian antara 50 hingga 1.000 meter di atas permukaan laut. Musik Dengan letak geografis yang begitu strategis di antara Laut Banda dan Selat Buton, Wawoni Wawoni menyimpan potensi bahari yang luar biasa sebagai sumber perikanan yang besar serta berpotensi sebagai destinasi wisata yang favorit karena keunikannya. Musik Sepanjang garis pantai dengan bentangan sekitar 178 km tumbuh beberapa subsistem mangrove berpasir putih dan diselingi pantai karang. Pantai Kampa salah satu lokasi pantai di kecamatan Langgarang dapat ditempuh kurang dari 1 jam dari ibu kota kabupaten. Pantai ini cukup dekat namun akses menuju lokasi belum memadai. Masih berupa jalan desa yang sempit yang hanya bisa dilewati satu mobil. Transportasi yang paling efektif menggunakan motor. Pantai ini menyuguhkan pasir putih dan pohon kelapa yang rimbun. Saat ini memang tengah dibangun fasilitas pedestrian di sepanjang pantai. Belum ada infrastruktur atau fasilitas pendukung seperti toilet umum atau tempat bilas sebagaimana biasa ditemukan di objek pariwisata pantai. Bila fasilitas akses dan pendukung terpenuhi, lokasi pantai Kampa ini akan menjadi objek wisata yang bernilai ekonomi. Dahulu kala, Wawoni diperbukan oleh tiga suku yaitu Tolaki, Bukun, dan Buton. Tiga suku ini mengklaim sebagai yang pertama menemukan Wawoni. Hingga kini, ketiga suku tersebut mendiami pulau Wawoni. Selain tiga suku di atas, suku Bugis dan Jawa mulai menetap dan beranak pinak di Wawoni. Juga suku Baju. Budaya dan kebiasaan mereka yang unik menciptakan desa sendiri. Desa Baju suku pelaut. Orang Baju tinggal di perkampungan rumah Apung yang khas. Mereka berkoloni dan berkembang menjadi satu komunitas di dekat ibu kota kabupaten. Mata pencaharian mereka sangat tergantung dari laut menjadi nelayan. pembuat ikan asin dan penambang batu karang. Ya, itu adalah beberapa mata pencaharian orang Baju di Wawoni. daratan pulau Wawoni pun tidak kalah potensinya. Kondisi tanah di pulau Wawoni sangat subur. Di beberapa lokasi masih berupang hutan perawan dengan kontur yang berbukit-bukit. berbeda dengan orang Baju yang menggantungkan hidupnya pada laut. Warga Wawoni yang mendiami daratan hidup dari sektor perkebunan. kelapa merupakan komoditas utama. Perkebunan kelapa begitu mendominasi di seluruh pesisir pulau Wawoni. komoditas perkebunan lain yang juga bernilai ekonomi tinggi adalah pala, cengkeh, dan coklat. Tiga komoditas ini tumbuh subur di pulau Wawoni. Pada saat musim tempanan tiba perekonomian rakyat Wawoni itu berkanjak naik. Di ibu kota Kabupaten Elanggaran setiap sudut terlihat proses pembangunan. sebagai kabupaten baru Wawoni tengah terus memenahi semua infrastruktur dasar. Superdaya manusia dari luar pun dikerahkan untuk mempercepat proses pembangunan. Saat ini pemerintah sedang meningkatkan pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan dan daerah-daerah terpencil. Kabupaten Konawi Kepulauan mempunyai posisi yang strategis secara ekonomi maritim. Terletak di perairan Selat Buton dan Laut Banda yang kaya akan berikanan menjadi sasaran pemerintah untuk memperkuat peros maritim. Seperti kepulauan yang terbentuk dari Kars air di kepulauan Wawoni sangat merimpah. Banyak ditemukan sungai-sungai besar dengan debit air besar dan jernih. Salah satunya rangku lele. Tau jauh dari pusat kota Langgara tempat ini menyajikan aliran air yang sangat indah dan melimpah. Tidak terpengaruh oleh musim walau musim kemarau sekalipun. Rangku lele ramai dikunjung oleh warga sekitar saat akhir pekan atau libur hari besar untuk sekedar mandi. Walaupun dengan hasil rasa adanya dan belum dikomersilkan Rangku lele menjadi salah satu pilihan warga Wawoni berwisata murah yang tidak jauh dari pusat kota Langgara. Wawoni masih menyimpan banyak lokasi alami yang indah. Berlokasi sekitar 2 jam perjalanan menggunakan kendaraan roda 4 dari ibu kota Langgara kita akan menuju air terjun Tambu Rangku. perjalanan perjalanan menuju lokasi air terjun Tambu Rangku cukup berat. Untuk perjalanan melewati jalan tanah saat musim hujan tiba kondisi jalan ini akan sulit untuk dijangkau. namun semua pengorbanan di perjalanan akan terbayar setelah tiba di lokasi air terjun Tambu Rangku. Air terjun yang berundak ini sangatlah indah. Batuan Kars khas Wawoni disapu air bersih setinggi hampir 90 meter. Ini merupakan salah satu air terjun terindah di Indonesia. beberapa pondok dan fasilitas lain sudah dibangun di Tambu Rangku meski belum terlalu memadai untuk sebuah obyek wisata yang sangat indah. Konawe Kepulauan mempunyai potensi bahari dan pariwisata yang besar. Namun masih perlu jalan panjang untuk bisa menunjukkan Konawe Kepulauan menjadi destinasi wisata utama. Pembangunan infrastruktur menjadi pekerjaan rumah bagi Konawe Kepulauan untuk bisa menarik calon wisatawan. Membangun masyarakat yang sadar wisata. Menyadari bahwa sumber daya alam yang indah di Konawe Kepulauan adalah aset di masa depan untuk menjadi salah satu tumpuan ekonomi masyarakat juga untuk generasi berikutnya.